Pemiskinan di perkotaan sudah 6,9 persen Tapi kemiskinan perdesaan itu masih 14,46 persen Ini yang harus terus kita lakukan Format bagaimana misalnya kita lagi mengintroduksi Dewi Cemara Desa wisata masyarakatnya cerdas, mandiri, sejahtera Ini bagian yang terus kita dorong Harapan kita adalah bahwa ada sentra-sentra pertumbuhan ekonomi berbasis perdesaan Tidak sekedar desa wisatanya Tapi disitu akan jadi sentra pertumbuhan ekonomi baru Misalnya yang baru kita resmikan di Kediri Desa wisata itu kemudian ada budidaya cacing Karena kebutuhan cacing itu tinggi sekali Desa wisata itu kemudian Karena ini UPT-nya Pemprov Kita serahkan pengelolaannya ke desa Itu kita siapkan bagaimana ada budidaya Ada simental, simental ini keren ini di Jawa Timur Lalu limosin ini di Jawa Timur Lalu sekarang sudah mulai dikawinkan antara sapi madura dan limosin Maka namanya madrasin misalnya Nah format-format seperti ini tidak sederhana Karena kita tidak sekedar cerita bagaimana kita memiliki suasembada daging Tapi kita juga bisa ekspor Dan kita bisa melakukan industri hilirisasinya Misalnya adalah protein hewani Sampai jumpa di video selanjutnya